selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi di sana Chin menyuruhnya untuk tetap tenang karena bagaimanapun dia pasti bisa melalui semua itu sedangkan di sisi lain beberapa warga sedang membaca sebuah pengumuman di papan pengumuman kota di sana mereka sangat kesal karena mereka disuruh untuk maju ke garis terdepan untuk bertarung dengan para ras iblis mereka sama sekali tidak berniat bertarung dengan ras iblis karena sudah dipastikan mereka akan mati lagi pula sebentar lagi babak kedua kompetisi besar akan berlangsung mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk bertarung dengan para iblis beberapa orang lain juga tidak terima dengan pengumuman itu karena bagaimanapun mereka juga mempunyai orang tua istri dan juga anak jika mereka mati maka mereka akan meninggalkan keluarga mereka salah satu alkemia juga menolak pengumuman itu walaupun ras iblis menyerang kota dia sama sekali tidak berniat untuk ikut bertarung karena bagaimanapun dia hanya memiliki kemampuan untuk membuat sebuah pil dengan kualitas tinggi apalagi mereka sudah memiliki prajurit dari seluruh ras manusia karena hal itulah dia sudah yakin kalau para prajurit itu saja sudah cukup untuk mengalahkan para ras iblis tapi tak lama kemudian seorang gadis merendahkan mereka gadis itu bernama Nanjia dia tidak menyangka orang dewasa di kota ini memiliki sikap ngecut seperti itu Nanjia menyuruh mereka untuk cepat sadar dan juga memberanikan diri mereka karena bagaimanapun para prajurit itu juga rela berkorban dan juga meninggalkan keluarga demi bertarung dengan ras iblis dan juga menyelamatkan umat manusia di sana si alkemia tadi langsung menyerang Nanjia dia bahkan mengajak beberapa warga lainnya untuk menyerang Nanjia karena Nanjia sudah menghina mereka awalnya Nanjia masih bertahan tapi sayangnya karena lima orang menyerangnya secara langsung dia pun harus berhasil dipukul mundur tapi beruntungnya Chien tiba tepat waktu dia menyelamatkan Nanjia dan menghentikan serangan kelima orang-orang itu mereka berlima yang melihat Chiyun terlihat sangat terkejut di sana Chiyun menyadari kalau pedang itu merupakan senjata tingkat kaisar dia yang kesal kemudian menyuruh mereka untuk menggunakan pedang itu bertarung dengan para ras iblis daripada harus menyerang seorang gadis yang tidak bersalah orang-orang tadi kemudian menjelaskan kepada Chiyun kalau mereka bertarung di garis terdepan maka mereka tidak akan mungkin bisa bertahan dalam mengalahkan ras iblis apalagi ras iblis sangatlah kuat jika mereka maju maka mereka hanya akan mengirimkan nyawa mereka kepada ras iblis Chiyun yang sudah muak mendengarkan hal itu kemudian pergi dari sana dia menjelaskan walaupun ada jutaan ras iblis dia tidak akan pernah takut untuk membela umat manusia dia pun memutuskan untuk pergi ke lokasi pertarungan Nanjia yang melihat Chiyun terlihat sangat terpukau dia tidak menyangka kalau Chiyun memiliki sikap seperti itu dia pun mengikuti Chiyun pergi ke garis depan singkat cerita mereka berdua tiba di garis depan disana para ras iblis babi bertarung dengan para prajurit Nanjia yang ada di belakang Chiyun mengatakan kepada Chiyun mengenai apa yang dirinya pernah dengar dari seorang kesatria yang dirinya kagumi yang mana kesatria itu mengatakan kalau pedang mereka bisa digunakan untuk melindungi dan juga menyelamatkan orang dia juga mengajari Nanjia ilmu pedang itu dan Nanjia menerapkan semua yang dikatakan oleh si kesatria Nanjia yang melihat pedang Chiyun tadi mengetahui kalau Chiyun juga menerapkan ilmu pedang untuk melindungi orang lain Chiyun pun membenarkan perkataan Nanjia dan juga kesatria itu tapi satu hal lagi yang perlu diingat oleh Nanjia yang mana pedang Chiyun tidak hanya bisa melindungi dan juga menyelamatkan orang pedangnya itu juga bisa membunuh para musuh yang menghalanginya melihat para pasukan iblis mulai menyerang Nanjia dan juga Chiyun tanpa basa-basi langsung membantu para prajurit-prajurit itu dalam mengalahkan para ras iblis babi uh babi gitu pada serangan itu Chiyun berhasil mengalahkan para ras iblis babi dan juga membuat Nanjia mengagumi gerakan dari teknik 13 pedang badai miliknya disana Nanjia bahkan memahami sesuatu dari perkataan Chiyun tadi yang mana jika mereka ingin menyelamatkan orang lain maka mereka harus membunuh musuh-musuh mereka terlebih dahulu tapi disana salah satu iblis berniat untuk kabur namun sayangnya dia dibunuh oleh pemimpin iblis babi dia menjelaskan kalau salah satu dari mereka tidak diperbolehkan pergi dan juga kabur dari sini dia kemudian memunculkan dirinya dan juga meremehkan Chiyun yang mana Chiyun hanya berada di ranah Nirwana karena hal itu dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan klan iblis babi gilanya disana dia kemudian berniat bertarung melawan Nanjia dan juga Chiyun pada pertarungan itu Chiyun sempat kewalahan menahan serangan si pemimpin babi walaupun Nanjia sudah membantunya tapi serangan dari si babi itu masih sulit untuk dihindarkan tapi beruntungnya seseorang bersedia membantu Chiyun dengan teknik pedang airnya yang mana orang itu adalah kesatria pedang yang dimaksud oleh Nanjia sekaligus gurunya si babi yang terkena serangan tadi merasa sangat kesal dia pun berniat melawan si kesatria itu dan juga memenggal kebalanya untuk dijadikan sebuah pegangan pedang disana si kesatria yang dimaksud Nanjia adalah Suikianyu Suikianyu sama sekali tidak ingin menyerah dia juga akan bertarung dengan si babi karena bagaimanapun di dalam pedangnya itu sudah terdapat ribuan roh-roh dari para iblis si babi sama sekali tidak peduli walaupun teknik pedang air milik Suikianyu memiliki energi penyucian tapi dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya si babi kemudian mengeluarkan teknik serangan kerangka yang dirinya miliki dengan tekniknya itu dia yakin kalau energi penyucian milik Suikianyu tidak mungkin bisa menyentuh dirinya Suikianyu dan juga Chuyun pada akhirnya bekerjasama untuk menyingkirkan para kerangka yang mengganggu mereka itu disana Suikianyu menggunakan lautan rohnya untuk melindungi Nanjia dari serangan para kerangka milik si babi hal ini membuat Chuyun yakin kalau Suikianyu sudah kehabisan penaga dia kemudian menyuruh Suikianyu beristirahat dan juga menyerahkan semua urusan disini kepada dirinya tapi sayangnya Suikianyu menolaknya selama iblis itu belum dimusnahkan dia tidak akan mundur begitu saja Chuyun pun menerima keputusan itu dan juga mengajak Suikianyu bekerjasama dengan dirinya untuk mengalahkan si iblis babi pada serangan itu mereka berdua berhasil bekerjasama dengan baik bahkan Suikianyu menggunakan teknik ilusinya untuk membuat si babi kebingungan dan juga menyerang dari dua arah bersama dengan Chuyun ketika si iblis lenyap Suikianyu baru melihat wajah Chuyun dia pun akhirnya mengira kalau Chuyun adalah orang yang dirinya cari tapi tak lama setelah itu dia malah pingsan karena kehabisan tenaga singkat cerita Chuyun memberikan jubahnya sebagai selimut untuk Suikianyu yang tertidur tapi tak lama kemudian Suikianyu terbangun dan juga mengingat hal yang sama yang pernah dilakukan Chuyun kepada dirinya yang mana pada pertarungan perjanjian yang dirinya buat dengan Chuyun di masa lalu Chuyun berhasil mengalahkan dirinya dan juga memberikan jubahnya sama seperti ini pada waktu itu Chuyun memuji Suikianyu karena dia sudah menjadi lebih kuat tapi sayangnya Suikianyu tetap keras kepala dan juga menyuruh Chuyun pergi karena dia tidak ingin dikasihani oleh Chuyun setelah mengingat semua itu Suikianyu terbangun dan juga langsung memeluk Chuyun dari belakang dia menyuruh Chuyun untuk diam sebentar dan juga membiarkan dirinya memeluk dia sedikit lebih lama lagi disana Suikianyu bahkan menjelaskan kalau dirinya sudah mencari Chuyun selama ini tapi Chuyun yang masih belum memiliki ingatan masa lalunya hanya bisa menjelaskan kepada Suikianyu kalau dirinya bukan orang yang dia maksud karena bagaimanapun sebelum kejadian ini juga terdapat banyak orang yang mengira dirinya adalah orang lain Chuyun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Luoyun kepada Suikianyu hal ini membuat Suikianyu terlihat sangat terkejut dan juga melepaskan pelukannya karena dia sudah salah menganggap orang lain sebagai Chuyun Chuyun kemudian mengajak Suikianyu untuk menghangatkan tubuhnya bersama dengan dirinya di api unggun yang sudah dirinya buat disana Suikianyu menanyakan dimana Nanjia kepada Chuyun Chuyun menjelaskan kalau gadis itu sudah aman dia sudah memberikan Nanjia kepada para prajurit untuk dibawa ke tempat aman Suikianyu yang mendengarnya merasa sedikit tenang tapi Chuyun menyuruh Suikianyu untuk kembali lebih awal karena di garis depan terlalu berbahaya banyak iblis yang akan menyerang mereka jika mereka tidak waspada tapi sayangnya Suikianyu tidak bisa melakukan hal itu karena bagaimanapun dia masih memiliki urusan yang harus dirinya selesaikan Chuyun pun kebingungan dengan urusan apa yang dimaksud oleh Suikianyu karena bagaimanapun urusannya itu bahkan terlihat lebih penting dibandingkan nyawanya sendiri Suikianyu yang melihat Chuyun teringat kembali dengan Chuyun yang dulu menjadi gurunya apalagi nama Luoyun juga merupakan nama samaran Chuyun ketika menjadi master kehormatan di pavilion Wanjian Suikianyu akhirnya menjelaskan semuanya yang mana Chuyun dihadapannya ini sangat mirip dengan teman lamanya yang mana mereka sudah tumbuh bersama sejak dari kecil Suikianyu bahkan pernah membayangkan wajah Chuyun jika dia melamar dirinya untuk menikahinya tapi sayangnya Suikianyu tidak bisa menjelaskan kalau teman lamanya itu lebih memilih untuk menikahi adiknya daripada dirinya dia pun hanya bisa menjelaskan hal itu sampai di sana dan juga melanjutkan ke masa di mana Chuyun menjadi gurunya dan juga kemudian dia kehilangan teman lamanya itu di sana Suikianyu bahkan mengingat kapan Chuyun menghilang dari hari di mana dirinya menghilang yang mana sampai hari ini Chuyun yang merupakan teman lamanya itu sudah menghilang selama 200 tahun 3 bulan lebih 2 hari hal ini membuktikan kalau Suikianyu memang benar-benar menghabiskan waktunya hanya untuk mencari Chuyun dia bahkan selalu membayangkan di mana hari dirinya berhasil bertemu dengan Chuyun lagi disana Chuyun menjelaskan kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang dia juga yakin kalau Suikianyu sudah menghabiskan banyak hal demi melalui semua itu Suikianyu kemudian menjelaskan kalau semua itu bukanlah apa-apa bagi dirinya hal ini membuat Chuyun menjadi sedikit kebingungan dia pun bertanya dengan apa yang dilakukan oleh Suikianyu jika dia tidak berhasil menemukan teman lamanya itu Suikianyu dengan cepat menjelaskan kalau dia akan terus mencari walaupun harus berusaha mencari selamanya bahkan seumur hidupnya Chuyun yang menyadari sesuatu menjelaskan kalau mungkin saja mereka berdua tidak ditakdirkan untuk bersama Suikianyu sudah mengetahui hal itu sejak lama tapi sayangnya dia tidak akan menyerah hanya dengan alasan itu dia akan terus mencari teman lamanya itu walaupun semua orang melupakannya di sana dia pun pergi dan juga meninggalkan Chuyun sendirian Chuyun bahkan sedikit menyemangatinya agar semoga semua perjuangannya itu membuahkan hasil bagi dirinya Nah sekian dulu untuk video hari ini seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati